Baik, saya akan menyampaikan sedikit materi yang saya dapat selama satu semester ini. Pengembalaan. Tugas pendeta untuk melayani jemaah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bagaimana dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan sukses berdoa, belajar, berkotba dan berusaha untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Selain itu, pendeta juga dituntun untuk sering mengunjungi jemaatnya. Sifat seorang pendeta yang sesungguhnya bukan memilih jabatan dan menanginkan untuk jabatannya. Sifat yang dimiliki seorang pengembala harus bijaksana dalam perencanaan dan menyelesaikan masalah. Setia bertanggung jawab. Pendeta menuntun dan mengasihi orang yang berbuat baik dan jahat. Seorang gembala harus menjadi contoh, menjadi teladan. Pengajaran yang sehat, kehidupan doa, kekuatan hidup yang rohani. Kewajiban gembala jemaat, waspada terhadap ajaran palsu harus mahir, memberi teladan yang baik dan bentuk dalam pelayanan, memelihara kita, memelihara jemaat, mengajar dan melaksanakan kebenaran ibadah iman, kasih, sabar dan juga lemah lembut. Setia dalam masalah, setia dalam pelayanan. Hidup menjadi hamba Tuhan yang benar, menurut kebenaran iman, kasih, perdamaian. Gembala jemaat adalah penggembalaan, yaitu kepentingannya memelihara pekerjaan yang sehat, memelihara kehidupan doa, memelihara kehidupan dengan baik, menjalankan kewajiban sebaik-baik mungkin, setia dalam pelayanan, dalam segala hal. Mengetahui bahwa jemaat harus tertib dalam pelayanan, dalam mengajarkan Alkitab, menyatakan kasih yang berkelimpahan terhadap sesama saudara dan pengajar, dan mengajarkan dalam Tuhan, dan seorang istri harus belajar untuk menyimbangi diri. Terima kasih telah menonton!